Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya si Muni, apa kabar kembali kita ketemu lagi di game Shield Online Mabro, Shield Online Private Suffice ini adalah update-an pertamanya, tapi gue pengen dulu sebelum bahas kesana, gue ingin ngasih tau buat teman-teman ada 17% lebih yang kubilang cukup tinggi untuk player ataupun pemain baru dan viewer baru gue juga di channel gue, makasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe, ini gue sedikit bahas untuk kalian fast dapet reputasi yang cukup cepat ya, di games ini nggak terlalu susah untuk dropannya dibikin standar dan default antara Ice Crystal dengan Blue Blast, jadi itu dua yang harus kalian cari dari level 45 sampai level 63 ini, jadi kalian tinggal gampang aja langsung nukerin aja ke misi tinggi di kota jahit dan ingat, biar kalian nggak susah dan nunggu lama-lama, kalian perhatikan detik di atas itu bro yang deket dengan pink, kalian bisa cek aja di detik keberapa dan yang gue tau itu adalah detik ke 38 ya untuk Ice Crystal dan Blue Blastnya di 48 jadi fam kalian harus sampai 38.867 untuk menghabiskan misi tingkat tinggi gue ingatkan kembali buat teman-teman yang baru main, kalian harus sampai recruit selain punya keuntungan untuk dapet AFK point, juga kalian bisa untuk memakai pet yang di grade 5 nanti setelah recruit kalian akan gue kasih tau juga untuk mengambil quest 4 heroes dan itu wajib ini kita habiskan dulu karena gue tinggal dikit lagi aja, tadi sebenernya pengen saya kasih lihat dari awal tapi karena lupa, akhirnya saya potong aja yang pasti sih kalian pasti paham lah ya gampang banget dan kalian nggak usah bingung nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal join discord gue jangan sombong-sombong nanti kalian boleh ngegabung dengan teman-teman yang lain yang ada di voice-nya dan sudah selesai gue udah jadi recruit dan semoga kalian bisa ngikutinnya juga dengan mudah dan ada salah satu fitur yang memang harus kalian punya juga untuk pakai ini adalah draw viewer yang sangat penting sekali dari monsternya karena memang ada beberapa map yang belum dibuka jadi ada barang yang dipindahkan untuk teman-teman yang nyari equip di level seratusan nah ini juga lo tinggal scroll ke bawah untuk nyari dart ataupun joker karena biasanya dimaduin saja ya, tapi di sini ada semua di semua kota dan setiap NPC dan cara pakaiannya juga gampang ini untuk draw viewer-nya kalian bisa perhatikan apa yang kalian butuhkan dan di sini ada pink bird dan feathered wood-nya ini itu adalah 50% dijualnya ke NPC jadi memang di sini cegelnya nggak terlalu susah jadi kalian bisa jual cegelnya dengan cepat dengan harga yang menyesuaikan ya dan kita ke kota Elim oke kota Elim ini di update sekarang ada muncul satu NPC yang memang mungkin digemari oleh teman-teman yang sedang mencari barang-barang rare yang memang hanya ada di golden chest ini kalian bisa temuin NPC di tengah kota sebentar gua masih ada kalau masalah koin ya untuk gua jajanin golden key ada beberapa barang yang sangat pengen gua punya adalah yellow rebound attack dan juga mungkin gua pengen punya celana med karena mednya juga dikeluarkan htbs-nya bro oke ada 25.000 cuy eh lu tinggal usable kalian cari aja golden chest ini hanya gua contohin aja biar teman-teman yang baru nggak bingung ya dan di sini golden chestnya harganya 100.000 di NPC-nya nah untuk saat ini sih semoga gua beruntung ya masa cuma satu lu bisa dapet yellow kayaknya nggak mungkin ya karena pasti rare banget nah cara pakenya tinggal di klik aja langsung kena box-nya tara wuuu dua mah wii gapapalah lumayan ya semoga ada kecepatan geraknya 10 atau 12 ya kecepatan gerak nggak tau medsus ini sampai 12 atau 15 kalian tulis di komentar kalau kalian tau untuk OPT maksimal untuk kecepatan geraknya dari medpink ya bro gua ident aja lah eh eh salah ident kesini secas oke emang sakahayangnya busuk loh dari jaman ke jaman busuk oke masih ada lah 10.000 lagi lah ya buat beli kalian boleh reset juga biar nggak malu-maluin ya nanti di intip orang boleh pake marko mistake satunya 10.000 1 banding 1 untuk item cashnya nah kalian bisa pake juga sama seperti fungsinya yang tadi gua kasih lihat mirip buka golden chest juga di klik dan semoga identifikasi gua oke karena udah gua lempar nih sepatu nih ya mitosnya harus dilempar dulu set ay 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 dah besok gua palak gm ini harus gantiin sepatu oke guys kita lanjutin lagi disini disini kalian jangan sampai blank pada saat udah recruit kalian lanjutin untuk ngambil foto di level 63 ini sebenernya bisa kalian selesaikan semua ada nggak terlalu susah juga bossnya siduran itu cincay dan kalian jangan sampai lupa juga sebenernya sih kalo levelnya udah 90 lo boleh cek di pengemis lo tanya ask question ini untuk dapetin quest 7 dimensi nanti tapi udah level 90 katanya oke kita lanjut dulu nih ke CDN di CDN ini adalah kepala penjaga ya kepala penjaga yang memang semua episode 1 sampai episode 2 dia yang pegang bro oke kita tinggal klik klik satu satu aja semua pilih terus masuk ke dalam cas nah disini kita akan nemuin juga beberapa NPC tapi kita yang paling penting sih sebenernya apa namanya selain si joan ini dua-duanya juga penting sih tapi yang awal-awalan buat kalian sampai nganterin ke episode nya si 4 heroes ini yang harus kalian kerjakan itu adalah questnya dari si iris iris itu cantik sebenernya bang tapi kenapa ya kok kaku gitu kayak penjaga perpustakaan cuy nah ini heroes wear a boat ini kalian harus kerjakan dan gak perlu banyak orang ya kalian sendiri aja di 863 ini kalian pasti bisa kalian coba store aja ke the hero M maksudnya itu the hero M pilihan yang kedua kemudian kalian bisa mendapatkan informasi tambahan dari dia di klik lagi kemudian ada foto yang harus kalian ambil ini fotonya belum jadi tanda tangan ya ini dia cara untuk ngambil foto jadi untuk selanjutnya tuh gua yakin kalian pasti paham kalau pun gak paham kalian tinggal cek di channel gua di searching aja karena gua pun bingung saking banyaknya ya untuk terus-terus ngulang untuk quest 4 heroes ini dan setiap server mana pun juga sama jadi semoga bisa kepake untuk semua temen-temen yang pecinta seal of wars oke guys numpisan makasih banyak buat supportnya kalian dan ada satu tambahan untuk gesture seperti ini kalian tinggal garis miring gesture 23 dan untuk mematikannya kalian ketik kembali garis miring gesture NO kalian bisa coba eksperimen mana gesture yang paling kalian suka silahkan cek dan masukkan di kolom komentar gesture berapa yang paling keren bro dari 1 sampai 300 tahun oke dadah bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati